Intro Setelah rampung dibangun beberapa waktu lalu, ruang terbuka hijau kompas manis di komplek pengairan antasa di kelurahan Jawa Martapura, diresmikan Bupati Banjar Haji Saidi Mansur didampingi wakilnya Habib Idrus Al-Habsi beserta Porkovimda Banjar. Peresmian RTH kompas manis ditandai dengan penanda tanganan prastasti dan pengguntingan untayan melati oleh Bupati Banjar, disaksikan warga sekitar dan sejumlah undangan. Bupati Banjar Haji Saidi Mansur mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan dengan baik segala fasilitas yang ada di RTH tersebut. Karena apapun yang dibangun dan dipelihara bersama akan membawa manfaat jangka waktu panjang. Ini juga menambah memudahkan warga asli untuk memanfaatkan bukan hanya kekegiatan keagamaan, juga kekegiatan olahraga dan juga kita lihat menambah keaslian. Sementara itu kepada Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kabupaten Banjar, Murusal menjelaskan, konsep RTH guna memaksimalkan pemanfaatan ruang terbuka hijau yang ramah lingkungan, sekaligus bisa menjadi taman bermain anak, area parkir, serta kegiatan sosial dan keagamaan. Ketua RT setempat, Eko, mewakili warganya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah daerah atas dibangunnya RTH Kompas Manis ini. Ia pun berharap tempat ini bisa dimanfaatkan warga untuk bermain bersama anak dan juga berolahraga, serta kegiatan lainnya, dan juga dapat dirasakan manfaatnya untuk warga RT lainnya. Tim Liputan Suara Banjar melaporkan. Semangat, semangat. Sampai jumpa di video selanjutnya.